Intro Aku baru selesai mandi, baru selesai keramas Sekarang mau siap-siap pergi Biasanya aku ngapain aja kok habis keramas Sekarang banyak yang penasaran Kak, kok rambut keritingnya bisa kebentuk banget kayak gitu? Sebenernya aku udah pernah upload videonya di Youtube Tapi kali ini aku akan tunjukin lagi Caranya aku ngeringin rambut dan bikin keriting aku lebih defined Aku tuh kalo nyisir rambut Itu biasanya sebelum keramas dan pas lagi pake conditioner Jadi setelah selesai keramas Aku cuma keringin aja pake handuk biar ayamnya gak netes Tapi aku gak nyisir lagi Karena kalo disisir lagi ini keritingnya bakal pecah Pertama, aku pasti pake hair oil atau hair vitamin Sekarang aku lagi pake OY Jadi apply secukupnya aja Kalo vitamin rambut tuh penting banget Tapi fokusin sampe apa namanya Di ujung-ujung gini batang rambut Gak usah kena ke kulit kepala Nah paling bagus tuh rambut masih dalam keadaan lembab Terus kita kasih vitamin Jadi dia kayak lebih sehat ujung-ujungnya Terus lebih glossy gitu Terus langkah selanjutnya yang bikin rambut aku bisa bertahan seharian Gak frizzy dan gak berantakan Itu aku selalu pake curl cream Kali ini yang aku bawa adalah Lush R&B Biasanya tuh aku bagi rambut sekitar 3 sampe 4 Ini aku mau bagi 3 aja Pokoknya semakin kecil semakin bagus Terus ambil produk secukupnya Pas apply Ini dipilihin Ini paling penting Ini paling penting Aku pernah post di Youtube Jadi pas lagi pake produk Nih Dipilihin, dipilihin, dipilihin Kalo lagi rajin banget Biasanya pilhinnya bisa bagi 5 Atau makin kecil-kecil lagi Tapi kayak buat rambut aku segini udah cukup sih Oke aku bawa head dryer aku yang baru Ini Remington Air 3D This is the most beautiful head dryer I've ever had Jujur aku jarang punya head dryer Jadi warnanya rose gold Man, look at this Remington Air 3D ini warnanya rose gold Terus cantik banget liat deh aksen-aksennya Dan kalo kalian beli head dryer ini Udah dapet ujungnya itu loh Ada yang buat glow dry Sama diffuser Buat yang rambutnya keriting wajib banget nih Punya diffuser head dryer kayak gini Karena kalo pakenya gini doang Biasanya rambutnya frizzy Tapi dengan diffuser ini It will save your curls Keritingnya bakal bobs banget Jadi ini tinggal dipasang Di bagian ujungnya Disini tuh dia settingannya macem-macem Bisa dingin Which is buat beberapa orang tuh Lebih nyaman mungkin pake head dryer Yang gak terlalu panas Aku sih juga sedeng aja Karena kalo terlalu panas Rambut aku makin-makin ngembang Kita bisa setting panasnya seberapa Terus kayak kekuatannya Oke jadi caranya adalah Nih tadi yang perbagian udah dipilihin Kita masukin kesini Wait wait Biar dapet gambaran nih Yang tadi pilihinan aku copot Jadi kalo kalian abis dipilihin Ini Terus kayak dimasukin Tuh ini tuh udah lebih kering Terus biasanya kalo udah selesai dikeringin Sama aku keritingnya dipecahin lagi Terus kalo ujung-ujungnya mau lebih ngembang Kita bisa balikin rambut Terus ngeriginnya dari bawah Jadi yang bikin rambut keriting lebih ngembang itu Yang penting akar-akarnya tuh udah kering Karena kalo misalkan akarnya masih basah Dia biasanya akan lepek Dan ini rambut aku udah setengah kering Cepet banget kan Udah selesai Biasanya aku gak sampe kering-kering banget Jadi kayak biar Kena angin Masih agak lombab-lombab dikit Udah deh selesai kayak gini aja And then I'm done Sampai jumpa